Masih soal kambing nih, kalau ke Tegal jangan lupa santap sate kambing ya Fems. Nah warung sate yang menjadi favorit adalah warung sate tirus alias tikungan lurus. Rahasia dari kenikmatan sate Tegal adalah penggunaan daging kambing muda. Istilahnya batibul di bawah 3 bulan. Makanya dagingnya lebih empuk dan tidak berbau perngus. Mengolahnya sederhana aja, tinggal dibakar tanpa campuran bumbu atau kecap. Kalau sudah matang, sajikan dengan kecap dan irisan cabai. Widih, nendang! Bukan cuma sate kambing, kota Tegal juga punya kuliner dasyat berbahan kikil kambing. Biasanya sih kikil yang digunakan dari bahan dengkil dan kepala kambing. Langsung aja deh, kita cobain menu kikil yang paling top di Jalan Raya Talang, warung Pak Dirman. Kita intip cara masaknya yuk! Olah bagian kepala serta kaki kambingnya dulu. Bakar untuk menghilangkan bulu-bulunya di atas bar api sekitar 20 menit. Golak-balik agar tak gosong ya, fans. Memang agak repot membersihkan bagian kepala dan kaki kambingnya. Tapi kalau sudah dimasak sih, matanya paling enak lho. Setelah dibakar, kerik bagian yang gosong. Sampai bersih. Beres deh! Wah, baru tahu nih, ternyata sabun colek bisa mencegah panci menjadi hitam karena terbakar api. Oleh sekarang yang tebal ya sabun coleknya, barulah ditaruh di atas api. Rebus air sampai mendidih ya, fans. Rajang bawang merah, ulek bersama lada, kemiri dan bawang putih. Sampai halus. Sisihkan. Selanjutnya, masukkan dengkil dan kepala kambing ke dalam air mendidih. Karena usia kambing masih muda, rebus selama 20 menit saja. Potong-potong bagian kepala kambingnya. Wah, banyak juga ya kikilnya. Kaki kambingnya jangan lupa dipotong-potong juga ya. Potong menjadi 2 sampai 3 bagian. Sisihkan cabai. Haluskan. Bagi yang suka pedas, jumlah cabai bisa ditambah lagi sesuai selera. Agar pedasnya semakin terasa, cabai juga bisa dibelah-belah seperti ini. Kita lanjutkan masak bumbunya ya, fans. Tumis bawang merah sampai layu. Baru deh, masukkan bumbu halus tadi. Aduk hingga merata. Biar rasanya makin mantap, beri garam dan kecap. Masukkan deh potongan kikilnya. Masak kurang lebih selama 15 menit. Aduh, harumnya sudah tertium kemana-mana. Yakin enak. Terakhir, masukkan cabai hijaunya. Taraaa, ini dia kikil kepala kambing khas Tegal. Kikil kepala kambing juga disebut semur oleh orang Tegal. Bedanya, semur dari Tegal tidak manis, tapi pedas sangat. Bikin keringatan. Kikil kambing ala Tegal wajib disantap dengan acar ketimun. Acar ketimun ampuh menetralisir kandungan kolesterol pada kikil kambingnya. Jadi, gak usah takut kolesterol naik ya. Aman kok.